Sebagai seorang superhero remaja, pastinya Virgo tidak akan semencolok Gundala atau Sri Asih. Dengan kata lain, kekuatannya yang ada belum sekuat itu. Jadinya di video yang kali ini, kita akan mencoba menilai seberapa kuat Virgo di komiknya. Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh support kita melalui Sosyabas dan bisa juga join jadi member untuk mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan. Riani atau Virgo meskipun mempunyai kekuatan sejak lahir, tapi dia belum bisa mengendalikan kekuatan itu secara penuh. Jadinya terkadang kekuatannya bisa sangat lemah dan bisa sangat kuat. Mengingat dia terkadang bisa lepas kendali dalam menggunakannya. Dari mimpinya, sepertinya Riani pernah lepas kendali cukup parah saat kecil. Yang semacam berakibat fatal kepada ayahnya. Ini memang belum dijelaskan di komik, tapi petunjuknya mengarah jelas di sana. Bahwa Riani kecil menyebabkan suatu kebakaran yang mungkin melukai ayahnya atau yang paling parah membunuh ayahnya sendiri. Maka dari itu Riani hanya tinggal bersama sang ibu. Lalu kejadian lepas kendali Riani yang kedua saat melawan penjahat genangan air. Ketika nyawa teman-temannya terutama usi terancam, Riani mengamuk tidak terkendali. Beberapa bagian tubuhnya dilapisi api terutama rambut. Ledakan api yang membuat kebakaran di sekitar wilayah itu. Adegan komik yang mengawali teori Riani sebagai titisan Dewi Api. Dan yang paling penting serangan yang membuat bekas luka bakar pada penjahat genangan air. Sebelumnya di season 2, Riani sudah menunjukkan seberapa kuat dirinya. Melalui pertarungannya melawan Karmin. Meskipun terlihat kalau Riani kalah dalam hal pengalaman, tapi dia bisa mengimbangi dan bahkan hampir mengalahkan Karmin. Jika saja waktu itu kekuatan api Riani bisa dia gunakan dengan bebas. Tapi dalam aktivitas sebagai superhero sehari-hari, Virgo cukup kuat mengalahkan para kriminal. Yang tidak hanya satu orang, tapi kadang mereka juga berkelompok. Tentunya itu dibantu oleh backup anggota band Virgo dari jarak jauh. Kebanyakan Riani menggunakan kekuatan petirnya. Tapi di beberapa kesempatan kekuatan apinya turut dipakai. Perlu diperhatikan juga Riani punya sedikit keahlian bela diri. Untuk menggambarkan dia dilatih oleh seorang sabuk hitam taekwondo. Serta dilatih kekuatannya oleh Ganendra. Karakter yang bisa dikatakan sebagai si buta di masa modern. Mungkin yang paling berguna di sehari-hari. Karena dia bisa melihat warna suara. Jadinya seseorang tidak bisa berbohong kepada Riani. Sebab dia bisa melihat warna suara misalnya putih yang berarti jujur. Atau gelap ketika berbohong. Itu untuk Riani di jagad revolusi alias komik webtoonnya. Virgo di jagad pusaka dia pun menunjukkan kehebatannya. Misalnya di Patriot Perhara. Saat itu Riani alias Virgo ikut menyerang Sri Asi walaupun tidak berhasil. Tapi dia sempat bertarung satu lawan satu dengan si tiga hara. Yang kalau bisa dikatakan si tiga hara ini hampir selevel dengan Sri Asi. Tentunya pertarungan mereka berakhir imbang. Mengingat hanya berlangsung sangatlah sebentar. Terakhir di salah satu komik Kapten Halilintar Jadul. Virgo diperlihatkan membantu Kapten Halilintar melawan sekelompok pasukan alien. Yang mana alien-alien ini sudah memakai teknologi yang cukup canggih. Dengan bela dirinya Riani mampu mengalahkan salah satu anak buah Baron Von Homer. Yang punya tubuh besar bernama Marco. Dan bersama Kapten Halilintar mereka mengalahkan sebuah robot mandroid raksasa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!